Sebuah video berisi oknum polisi yang tengah berupaya meminta pungli kepada seorang pelanggar lalu lintas di pospol Dramaga, Kabupaten Bogor, beredar di dunia maya. Akibat kejadian ini, seorang oknum kini diperiksa tim divisi Propampolda Jabar, sementara seorang warga yang mengunggah video ini juga turut diperiksa. Oknum anggota polisi bernama Ibda Lukito ini terlihat berusaha menekan seorang pelanggar lalu lintas di Jalan Raya Dramaga dengan tiga pasal pelanggaran. Masing-masing pasal pelanggaran dihargai denda Rp80.000. Seorang warga yang mengabadikan momen ini lantas mengunggahnya dalam jejaring sosial. Video viral ini sontak membuat korps Bayangkara meradang. Petugas Propampolda Jabar telah diperintahkan memeriksa Ibda Lukito dan warga yang membuat video tersebut. Polisi masih mendalami keterlibatan sang polisi viral dalam dugaan tindak pidana pemerasan. Kejadiannya seminggu yang lalu, kemudian kita sudah melakukan peperiksaan terhadap saudara Pandu serta saudara Lukito yang ada di video tersebut. Tentunya di situ ada namanya perdebatan. Namun di situ tidak terjadi namanya transaksi keuangan ataupun pungli di situ. Bahkan sudah dipertemukan kedua belah pihak, nanti juga saudara Pandu juga akan menjelaskan bahwasannya di situ tidak terjadi namanya pungli ataupun terjadi tidak pidana. Hanya perdebatan saja di situ.